Hai sahabat milioner, perkenalkan saya Udni, kali ini saya akan bersama sahabat milioner semuanya dalam segmen fisik, bedah isi buku Nah teman-teman pernah enggak menemukan atau mendengar kata Facebook Ads? Pasti pernah dong? Nah kalau gitu apa sih Facebook Ads itu dan fungsinya seperti apa? Pasti enggak banyak juga ya orang yang tahu tentang Facebook Ads gitu Nah sekarang itu aku kemarin sih nyari-nyari buku apa sih yang bisa membahas atau mengulas tentang Facebook Ads? Ternyata ada lu bukunya? Sahabat milioner mau tahu bukunya? Nah ini dia bukunya Nah ini dia bukunya 10 juta pertama Facebook Ads, bisa dilihat bukunya berwarna biru dan gambarnya juga kayak yang happy gitu ya karena banyak uang-uang di sini gitu dan dari judulnya saja sudah tertulis 10 juta pertama dari Facebook Ads, hmm artinya apa ya? Jadi nih sahabat milioner dari buku ini aku sudah baca dan ternyata memang buku ini menjelaskan tentang apa sih Facebook Ads itu? Terus juga strateginya itu apa? Terus juga tahapan-tahapannya itu seperti apa? Nah di sini sudah dijelaskan kalau kita mau baca mungkin kita bisa lihat di sini ya ada apa saja sih bab-babnya Nah di sini ada 8 bab yang tertulis judulnya seru ini bab 1 itu peluang sukses dengan Facebook Ads terus bab 2 ada paham alurnya tepat langkahnya bab 3 mengiklan untung dengan 4 faktor pendukung bab 4 konten api pasar tertarik wah seru ya terus juga nomor 5 nya apa bab 5 nya itu ada teknik beriklan di Facebook Ads bab 6 iklan laris dengan formulasi strategis bab 7 merauk untung tak terbendung bab 8 bedah iklan jualan laris dari judulnya aja dari nama babnya saja sudah bikin penasaran kan gitu tapi memang sih dari buku-buku ini dari di dalam buku ini tuh menjelaskan seru banget menjelaskan penjelasannya seru banget bahasanya gampang dicerna terus bagi sahabat-sahabat bilioner yang mungkin nggak biasa membaca itu nggak akan berat membacanya pasti gampang paham yang paling serunya lagi ini ada gambar nah seperti ini misalnya tuh ada langkah-langkah memasang pixel mungkin bagi sebagian orang itu nggak tahu gitu apa sih pixel itu disini dijelaskan terus juga langkah-langkahnya seperti apa nih ini ada nggak usah bingung gitu terus nggak cuma ini seperti di bab yang serunya lagi aku sudah baca ada cara membuat manager bisnis itu ada juga dicantumin gambar-gambarnya juga jadi sahabat-sahabat bilioner yang belum terbiasa mengenal fitur-fitur dari Facebook itu nggak usah khawatir kita akan di guide akan di diarahkan dengan membaca buku ini gitu nggak akan mengarah pokoknya ya nggak akan tersesat kalau ini bikin arah kita jelas paling nggak kita akan dapat 10 juta dalam satu bulan dengan cara mengiklan di Facebook Ads gitu nah sahabat bilioner ini buku itu karangan dari Aditya dan Revardi mungkin ada sebagian juga yang belum tahu siapa sih Aditya itu atau Revardi nah seperti ini nih disini bisa dilihat siapa sih Mas Aditya itu biasanya Mas Aditya itu nyentrik dengan topenya nah jadi beliau identik dengan sebutan Kapten E wah seru ya ada penulis buku yang menyembunyikan identitas aslinya terus juga setiap ada workshop atau mungkin ada live Instagram gitu beliau selalu menutupi wajannya itu dengan topeng dibalik topengnya wah topeng Kapten E kalau sahabat-sahabat belum tahu ya memang nggak ya dilihat di bukunya disana ada profil disini ada profilnya juga kalau mau tahu lalu siapa sih Mas Revardi itu Mas Revardi juga pun sama tapi beliau tidak identik dengan topengnya nggak pakai topeng maksudnya gitu mereka berdua itu memang berpengalaman banget di bidang marketing internet marketing terus juga kerennya itu seperti Mas Revardi itu dalam satu bulan beliau bisa mendapatkan profit 1 miliar dalam satu bulan nah makanya buku ini adalah pengalaman-pengalaman mereka gimana caranya mengoptimasikan atau mengiklankan produk-produknya ke dalam sebuah iklan gimana cara bikin iklan itu gimana cara bikin membaca datanya gimana membaca algoritmanya sebuah Facebook gitu nah disini jelasin terus juga mungkin kan ya kayak aku sendiri gitu ya tahu Facebook tapi nggak tahu ada fitur apa terus fungsinya apa itu nggak tahu nah jadi bisa di lihat dipelajarin di buku ini gitu coba oke sahabat bilioner jadi buku ini tuh cocok banget buat kamu 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 yang ada disana yang mau mengoptimasikan Facebooknya agar mendapatkan profit ber miliar-miliar berjuta-juta dengan waktu yang sesingkat-singkatnya jadi nggak usah ragu lagi kalau menurutku ini adalah buku yang memang cocok banget untuk kita yang ingin tahu gimana caranya membuat iklan terus ingin tahu gimana caranya sih bikin landing page gitu terus apa saja sih yang harus dibuat untuk iklan itu terus biayanya gimana kalau aku nggak punya banyak uang gitu misalnya aduh budgetku terbatas gitu nah nanti disini akan ada penjelasannya atau langkah-langkahnya urayanya kalau kita punya budget minim berarti apa yang harus dilakukan yang serunya lagi di buku ini itu spesial banget karena ada studi kasusnya buat kita masih bingung gimana lagi ya harus mengoptimasikannya jadi kita bisa mencontoh dari studi kasus disini gitu ada misalnya yang menjual kurma itu gimana sih cara mengiklankannya gitu padahal kan cuman menjual kurma gitu tapi apa bedanya sih menjual kurma secara online dan offline itu kayak gimana gitu nah itu itu dijelaskan disini itu jadi studi kasusnya gitu sahabat bilioner nah sahabat bilioner itu tadi spoiler tentang isi bukunya sekarang kita mau lihat nih fisik dari bukunya itu sendiri aku dari tadi gini-gini ya jadi bukunya itu tuh nggak tebal tapi nggak tipis juga ada sekitar 200 255 halaman disini terus juga ini tuh keren banget sih kalau menurut aku karena covernya itu hardcover terus juga ada pintanya ada tali kayak gini itu bisa nandain gitu sampai mana kita baca gitu nggak ilang gitu ya terus yang bagusnya lagi ini tuh emang kuat sih bisa tahan lama jadi bukunya fisiknya itu berkualitas banget jadi jangan khawatir kalau sahabat bilioner baca berkali-kali gitu ya terus juga semangat gitu bacanya sampai lecek-lecek itu nggak akan rusak gitu berapa kali dibuka gitu nggak akan rusak kecuali ya dibanting dan dibakar ya itu ancur ya jadi sahabat bilioner gimana cara merawat bukunya aja kalau misalnya mau tanah lama ya sayang-sayang lah bukunya secara kan juga ini bukunya bagus banget gitu nah kalau untuk dapetinnya dimana sih belinya itu dimana nanti sahabat bilioner bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ini ya jadi nggak usah susah-susah teman-teman bisa langsung aja klik linknya dan juga bisa kontak para reseller di bilioner store itu banyak banget seluruh Indonesia mau dimana juga ada ya bahkan kemarin itu saya mendengar ada reseller dari luar negeri juga wah keren-keren keren dong jadi sahabat bilioner silahkan untuk mencoba untuk baca silahkan untuk cari ada buku apa saja di bilioner store boleh dicari-cari dan siap-siap untuk review buku berikutnya ya bersama aku Uni sampai ketemu lagi di review buku selanjutnya